Bismillah. Itu sekenal dalam kajian kita dan segera akan kita sampaikan. Dan ada berapa kepala lingkungan yang dinyatakan menerima uang. 8 juta untuk dibagi-bagikan buat pemilihnya. Masih dugaan kita. Karena ini berhenti sampai disini, masyarakat itu akan bilang curang, 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 curang. Sebagaimana yang dimainkan pasukan panik. Itu 01 dan 03. Sebelum dilanjut, saya mau tanya, Mbak Behaikal ini IT-nya alumni mana ini? Soalnya Mbak Beha ngaku-ngaku karena ahli IT, kadang ahli filsafat, ahli agama. Dari alumni mana, biar jelas. Bisa aja PKS. PKS ngajar ribut lagi. Ada banyak cara menyikapi polemik penyelenggaraan pemilu dan hak angket dinilai merupakan cara yang tepat. Kita walaupun ada dukungan formalisasi. Pemilu saat ini. Jangan diam saja atas dugaan kecurangan pemilu. Tiga partai pengusung Anies Muhaimin mendukung penggunaan hak angket kecurangan pemilu. Hak angket ini didilai bisa menjadi jalan untuk melanjangi dinasti politik Presiden Joko Widodo yang diduga curang dalam pemilu 2024. Ingat ini metrotipi. Ada polisi atau ada orang simpil siapapun yang ternyata cawe-cawe memasuk misalnya komputer KPU sehingga si A menang yang harusnya tidak menang. Orang itu bisa dipidana. Ya pidana itulah saksinya kepada dia. Tapi tidak menggugurkan hasil pemilihan umum apalagi telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Apakah rakyat juga setuju di ajukan hak angket? Sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional? Sangat konstitusional. Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak. Kalau kita diamkan ini jangan harapkan pemilu berikutnya akan lebih banyak. Karena mereka saja yang turun ke jalan. Kita tonton saja lewat televisi kan. Akan mempertahankan kekuasanya dengan kecurangan dan dengan kecurangan dan kecurangan. Ini tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya angket boleh atau rakar komisi 2 saja deh. Segera. Ketika melihat situasi seperti ini DPR segera rakar aja deh. Minimum rakar nanti kesimpulannya bisa. Apakah kan? Ini yang lain. Tapi biar saja. Kemudian Yang ini paling ngegas apa aja? Di masalah yang kerja. Ya kalau saya sebenarnya simpel aja. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Sudah dibahaskan? Nanti itu Bapak Presidit lah ya. Enggak lah aku parah saya yang itu guys. Nanti kesimpulannya terhindarkan. Itu akan pembahasan antara pemerintah sekarang dengan yang akan dapat. Begitu kan? Ya. Kalau saya meruntut saja kepada temuan-temuan dari survei yang memang menunjukkan bahwa dukungan mayoritas masyarakat itu kepada 0-2. Kalau hasilnya nanti kemudian ternyata 0-2 menang. Bukan karena curang. Tapi karena memang rakyat ya memilih 0-2. Itu Bapak Senang. Itulah yang menjadi problem. Seolah-olah seolah-olah semua ini adalah sebuah desain kecurangan. Ya janganlah. Janganlah. Saya tidak setuju. Termasuk juga soal belum-belum. Katanya yang akan memberitikan saya adalah Bang Karni bukan Anda. Iya. Kan Bang Karni kan moderatornya kan? Gitu. Jadi semua ini adalah suatu proses. Dan saya bisa mengatakan dengan temuan-temuan survei yang dilakukan oleh berbagai macam lembaga yang sudah punya track record. Kita bisa lihat bagaimana pola dukungan kepada 0-2 itu terus meningkat dan akhirnya menang. Gitu loh. Jangan sampai buruk muka cermin di belah. Iya betul. Itu yang terjadi pada hari ini. Buruk muka cermin di belah. Saya diuruhi orang yang bicara sangat cepat Bukutnya yang bilang itu untuk menutupi kelambanan pikiran. Sudah-sudahlah Buk Roki. Ada teori dalam psikologi bahwa orang yang berpikir sangat cepat adalah orang yang berpikir sangat cepat dan mengatakan bahwa itu adalah sebaliknya adalah orang yang berpikir lambat karena dia gak bisa mengikuti kecepatan pikiran. Mula yang sama sekali 180 derajat berbeda ini saja kita sudah melihat oh ternyata kalau yang gak dapat sentuhan bansos itu memang lurni hasilnya. Tapi kalau yang dapat sentuhan bansos saya selalu katakan begini yang namanya anggaran bansos bansos itu dibekalin itu jadi presiden apalagi maksudnya kampanye segitu buahnya orang datang memang itu sekelewatan itu demit kalau itu semua kita kerjakan kemarin pemilu dari pendaftaran pengambilan nomor kampanye damai dari kampanye ke kampanye sosialisasi debat untuk apa artinya kalau agennya pemilih memutuskan dengan cara yang seperti ini saya kira gak perlu lagi kalau pemilu seperti sekarang ini dilaksanakan di tahun 2019 gak perlu lagi bahkan berkada besok kalau masih menggunakan instrumen aparat ketribatan maklum aparat untuk apa berkada tuju langsung aja saya akan menyarankan bagi calon-calon yang tidak dikendaki oleh pemerintah ataupun partai pengusung pemenang gak usah percuma gak bisa habisin duit kita ini gak bisa habisin duit saya ngatur jadwalnya Pak Gajar Pak Mahfud Mbak Tiko Alam Pak Sandi Mbak Yeni Pemilihan umum harus dijaga integritas walaupun pilihan saya bukan beliau saya tetap hormat pilarnya demokrasi adalah kepercayaan dan salah satu unsur dari kepercayaan adalah kejujuran agar proses demokrasi ini berjalan dengan baik dan menghasilkan pemerintahan yang berfungsi dengan baik maka pilpres pemilu harus dijalankan dengan kejujuran iya setuju saya betul kami tidak mau gegabah tidak ada di hari pertama hari kedua deklarasi kecurangan ini tidak kami tidak mau gegabah karena kami ingin menghormati rakyat Indonesia dengan rakyat Indonesia mendapatkan informasi yang akurat yang matang apa yang diperintahkan untuk mendukung calon-calon tertentu ini menggir kopi ada di bukti di film itu mengatakan kepala desa itu kebingungan yang luar biasa pagi dia diperintah kubu 03 siang diperintah untuk oleh kubu 02 coba bayangkan nasib kepala desa itu ditekan timur dan barat tergencet oleh gajah-gajah yang bertarung rumput terijak-injak itulah kepala desa kita dan mereka tidak bisa apa-apa dan mereka sudah diskenariokan untuk mendukung ada juga di dalam film bahwa dalam berbagai pertemuan dengan presiden dan atau para menteri mereka diarahkan untuk mendukung pasangan tertentu bahkan seluruh perintah yang ada dan berkaitan dengan Pak Presiden Jokowi mereka turut kok perintah untuk tiga priode ikut mendukung perintah untuk perpanjangan masa jabatan ikut kemudian Pak Jokowi kemudian mendukung pasangan tertentu juga ikut inilah yang kemudian pelandu yang di tengah-tengah yang menurut kami di film itu juga belum bisa dibantah dan tidak kemudian ada bukti yang bisa menjelaskan itu bukan bentuk dukungan nah guys itu statement yang sangat pokoknya itu mengirim opini pokoknya terserah kalian mau bilang apa mau bilang apa itu fitnah ini fitnah itu pokoknya memang realitas ini bebel realitasnya seperti itu di lapangan di TPS di setiap TPS Pak Prabowo Gibran itu menang menang telak kira-kira makin lama kami makin muak bang nah bang sampai kami akui lah legowo berbanyak istihbar legowo pokoknya insyaallah mungkin tahun depan rezekinya nah saya akhiri pokoknya semoga video tadi menampil informasi terbaru bagi kita dan tetap jaga rupun aman persatuan Indonesia NKRI harga mati saya akhiri wa'amillahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih berhormasinya ya jadi saudaraku kita ikuti prosesnya dengan tetap ya mendukung segala proses yang mentaati peraturan yang berlaku yang ada di NKRI ini jangan sampai kita sekali-kali melakukan tindakan yang tidak terarah dan tidak terukur ya segala sesuatunya harus kita lakukan dengan arif dan bijaksana Dan ini kan masih dalam proses nih Tetapi dalam penghitungan melalui website KPU Sudah kita bisa lihat bagaimana Pak Prabowo unggul ya Nah oleh karena itu kalau misalkan ada kecurangan Misalkan di dalam tadi sudah dijelaskan oleh Profesor Yusril Ehsa Mahindra ya Bahwa kalau misalnya di suatu tempat ada kecurangan Lalu di situ terkena si pelaku itu adalah kasus pidana Maka pelakunya ini oknumnya ini yang diproses hukum ya Tetapi tidak membatalkan sekali lagi tidak membatalkan hasil pemilu Nah ini yang harus kita pahami Nah sementara memang kalau menurut Profesor Jim Lee Itu biasalah hal biasa setiap polemik terjadi setelah adanya pemilu ya Ada kelompok yang menuntut agar diadanyakan proses ya angket gitu ya Nah itu biasa aja diikuti aja prosesnya Nah dan memang kalau kita tahu presiden-presiden sebelumnya kan Semua sudah pernah mengalami proses angket itu ya Kalau saya tidak salah ingat itu Pak SBW juga pernah Ya kemudian Bumega ya kan Sudah pernah Tetapi tidak ada persoalan biasa saja prosesnya diikuti saja gitu loh Karena semuanya divasilitasi oleh negara Divasilitasi oleh negara gitu loh Tetapi saya yakin apapun yang terjadi tidak akan Apa ya bangsa ini ya Tidak akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan Semua terkontrol dan terkendali Karena mereka semuanya berjuang untuk kebaikan bangsa ini ya Nah dalam proses ini tentu memang setiap pihak itu harus berhati-hati ya Harus berhati-hati karena ini terkait dengan masalah yang sangat besar Terkait masalah kepemimpinan nasional ya Suksesi kepemimpinan ini harus berjalan sesuai dengan norma hukum yang berlaku Jangan sampai ada pihak-pihak yang melakukan tindakan di luar kendali Ini ada berita baru yang saya lihat dari KPN Nusantara ya Gusmar ya Ya ternyata Nasdem ini tidak ikut bersuara pada hak angket di sidang paripurna Coba kita simak berikut ini ya Siapapun yang berkuar-kuar hak angket adalah pihak yang tidak mengakui Atas kemenangan pasangan Prabowo Gibran pada PINPRES 2014 kemarin Dan pasti akan menanggung resiko apapun Baik secara politik maupun resiko-resiko yang lain Ya itu harga yang harus dibayar ketika berani mengandungir ketika berani melawan calon presiden terpilih Maka hati-hati dan ini Nasdem menurut saya Dengan tidak maunya ikut-ikutan dalam Menyuarakan hak angket pada sidang paripurna kemarin Menurut saya adalah bukan hanya langkah kehatian-hatian Tapi sudah masuk pada langkah catur Jepang-jepang yang menyelamatkan dirinya Sekaligus juga menjelomprongkan kawan politiknya Menjelomprongkan, menjerumuskan gitu ya Pada awalnya keluar-keluar ikut setuju akang kait Tapi faktanya pada sidang paripurna kemarin Diam dan tidak ikut menyuarakan ini menjelomprongkan ini Dia selamat tapi yang lain temennya yang terprovokasi Menanggung resiko yang bukan main-main Loh Ganjar Pranowo Langsung disikat dengan kasus KPK Artinya bahwa ini bukan pertarungan biasa Ini bukan hal-hal biasa Tapi pertarungan hidup mati Dalam tangan petik tadi ya Apakah kasusnya Ganjar Pranowo terkait dengan ini ya Saya kira ya Dalam dunia politik kan saya kan tadi sampaikan Hal yang wajar, saling bunuh, saling terikung, saling sikut ya Ganjar berani dalam tangan petik hendak membunuh Hasil Pilpres 2024 Dengan menyuarakan hak angket untuk menganulir kerja KPK Itu sama aja dengan berusaha membunuh Prabowo Subianto secara politik Ingin agar hasil Pilpres tidak disahkan oleh KPU Ingin menganulir kerja KPU Menuduh KPU curang dan sebagainya Dengan langkah siksek, lengkah politik Angket adalah langkah politik Kalau langkah hukum ada lembaganya sendiri Bawas itu atau Mahkamah Konstitusi Maka ya bersiap aja untuk dibunuh secara politik Itulah politik bro Makanya hati-hati melepaskan senda-sendata politik Pada hal-hal yang sangat vital, sangat krusial Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Besari Menanggapi sejumlah partai di Koalisi Perubahan dan BDIP Yang menyuarakan hak angket di rapat balik punan DPR RI hari ini Ia mengatakan pihaknya tak melakukan hal yang sama Lantaran tengah mempersiapkan sesuatu yang lebih konkret Yang lebih konkret apa bagi Nasdem? Itu tentu saja lah Ini baru saja bilpres kok Menata diri tentang formasi koalisi Tentu saja kan Kemudian menata diri calon-calon legislatornya yang terpilih Menata diri terkait pilkada PSO Pasti itu, itu lebih konkret Dan konkret bahwa Capres-capres yang diusung oleh Nasdem Termasuk PKP-PKS Kalah tenaget Karena ngapain? Membuang-buang energi pada hal yang Tidak jelas, tidak konkret, yang abstrak Yang ya PKP aja namun PKP yang terprovokasi Ya kalau kita sih lebih yang konkret saja Dan kita sedang mempersiapkan dokumen-dokumen Untuk hak angket ya Sedang mengumpulkan tanda tangan juga dari anggota fraksi lain Yang paling penting kan konkretnya Soal interupsi kan kalau sudah ada yang mengutarakan Ya cukup itu Kata Topas dihubungi selesai Nah itu ngelas saja Gelas saja Tapi ada benar-benar juga Kalau dia kohar-kohar Hal kanket Ternyata kemudian ketika Internal Nasdem Dimintai tanda tangan untuk setuju Ternyata banyak yang tidak setuju Sama saya bunuh diri Ya dong Karena ini persetujuan untuk membunuh Dalam hal petik sekali lagi Membunuh Capres terbilih Mempertaruhkan nasib Capres dan Capres terbilih Jadi hati-hati kalau Anda sudah Sudah kelihatan berupaya untuk membunuhkan politiknya Maka siap-siap-siap untuk dibunuh oleh lawan politiknya Maka bagi yang tadi sudah keluar-keluar Seperti dari PKP ada dari PDI Siap-siap saja Siap-siap-siap untuk dibalas secara Setimpal oleh pasangan Capres dan Capres terbilih hari ini Itu harga politik yang dibayar Berani berbuat, berani bertanggung jawab Berani menanggung resiko Apalagi Ketika nanti sudah berada tanda tangan Yang tanda tangan paling cuma separuh dari fraksinya Dan tiba-tiba ketua partainya tidak mau Ya sudah siap-siap saja untuk dipandai nanti Tapi partainya adalah sendiri ya Karena bukan persetujuan dari fraksi Ya bentar Jadi masalah hak angkat itu masih memanas ya Masih menjadi pembicaraan Karena bukan persetujuan dari fraksi Betul akan diambil Nasdem ini, taktis Tepas mengatakan partainya masih memiliki sikap yang sama Untuk mendorong akangketa Itu ngelesa saja, diplomatis Sebabannya dia diam kok Ya menekaskan pernyataan sekjen Nasdem Dengan dua sekjen partai pengusul Amin Beberapa waktu yang lalu Nah, dengan tidak maunya Nasdem ini Bersuara tentang akangket Bagaimana sidang pari purna kemarin Maka berarti BDIP Hanya ditemani oleh PKB dan PKS Itu pun masih belum menjadi suara bulat Ketiga partai tersebut Masih person-by-person Menanggota fraksinya Seandainya pun semuanya Yes setuju angkota Semua angkota DPR BDIP, BKB, BKS Suaranya belum cukup Belum cukup Bersiap-bersiap untuk dipermalukan Pada hasil akhirnya Dan resiko politik berat Nanti, waspada Terutama untuk anggota DPR Yang sudah menyuarakan Menyanyakan angket itu Ini hal angket bukan main-main Kalau orang angket tentang harga BPR Bagaimana harga berhasil Biasa Angket itu Sama dengan ingin mencowat Ingin membunuh Calon presiden Calon wakil presiden terpilih Ini luar biasa bro Luar biasa Risiko yang Apa Mungkin anda akan hati Tidak disangka Serius Sesungguhnya Mestinya para politisi Di tingkat hari ini Harusnya bisa membaca itu Baca di kapal Kalau Soal angket tentang Hal-hal biasa Yang tidak ada kaitan Dengan pergantian Kebunyuan Bina Nasional Sokir Hacem Gak ada masalah Angket tentang Udang-undang cipta kerja Atau undang-undang yang lain Gak bernaik itu Biasa Tidak terlalu serius Resikonya biasa Tapi kalau ini Luar biasa Ya Sekali lagi Gantar peru Begitu menyuarakan Angket ngototor Hari ini Langsung ditembak Dengan dilaporkan Ke KPK Tugakan Gaktifikasi Di Pangecatu Selalu Alami swap Memang Kita belum Tahu Nanti seperti apa Tadi KPK Tapi laporan sudah masuk KPK Dan KPK Nanti musuh Terus bersiap-siap Dengan resiko Yang sangat pedih Atas Upaya Dan langkah Yang pedih juga Yang ditohokan Ke KPU Ke Adanya Pelaporan Ya Kasian Pak Ganjar Pranowo Diduga telah Melakukan gratifikasi Coba kita simak Beritanya berikut ini Pak Ganjar Pranowo Ada breaking news Ganjar Pranowo Dilaporkan ke KPK Atas Tuduan Dugaan Gratifikasi Dengan Bank Jawa Tengah Yang nilainya Diperkirakan Sekitar 100 miliar rupiah Wow Banyak banget Laporannya sudah masuk ke KPK Ya KPK juga sudah menyatakan Akan menindaklanjuti Laporan yang dilakukan oleh IPW Wow IPW itu Indonesia Police Watch Oke saya baca ya Beritanya Ini masih sangat Sangat panas hari ini ya Laporannya siang tadi KPK Tindaklanjuti Laporan IPW Soal dugaan Gratifikasi Ganjar Pranowo Ini ditulis oleh detik IPW melaporkan Direktur Utama Bank Jateng Periode 2014-2023 10 tahun ya Iya 10 tahun Sama dengan Periode Jabatannya Ganjar Pranowo Menjadi Gubernur Jawa Tengah Indonesia Police Watch Melaporkan Direktur Utama Bank Jateng Periode 2014-2023 Supriyanto Supriyatno Dan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Ke KPK Atas dugaan Penerimaan Gratifikasi Selam Periode Telah diterima Pihak KPK Terima kasih Terima kasih Terima kasih Setelah kami Terima kasih Pihak KPK Pihak KPK Sementara itu Sementara itu Ketua IPW Nah ini Nah ini Nah ini dah Dia turut Menyertakan Bukti pelapuran Ke KPK Sugeng Menyebutkan Modus Dugaan Gratifikasi Yang dilaporkan Adalah Berupa Cashback Jadi saya lanjutkan Jadi saya lanjutkan ya IPW melaporkan Adanya dugaan Penerimaan Gratifikasi Dan atau Swap Yang diterima oleh Direksi Bank Jateng Dari perusahaan-perusahaan Asuransi Yang memberikan Pertanggungan Jaminan kredit Kepada kreditur Bank Jateng Jadi istilahnya Ada cashback Kata Sugeng Cashbacknya Diperkirakan Jumlahnya 16% Dari nilai Premi Nah Cashback 16% Itu Dialokasikan Ke tiga pihak 5% Untuk Operasional Bank Jateng Baik pusat Maupun daerah 5,5% Untuk Pemegang Pemegang saham Bank Jateng Yang terdiri dari Pemerintah daerah Atau kepala-kepala daerah Yang 5,5% Diberikan kepada Pemegang saham Pengendali Bank Jateng Yang diduga Suga adalah kepala daerah Jateng Kena inisial GP Katanya Sugeng mengatakan Pemegang saham Pengendali Bank Jateng Adalah Gubernur Jateng Yang dalam Periode itu Adalah Ganjar Pranowo Sugeng menduga Permuatan itu Dilakukan Dalam Kurun Waktu 2014 Sampai 2023 Totalnya Menurut Sugeng Lebih dari 100 miliar rupiah Oh Itu kemersek ya Jadi beritanya Saya bacakan sendiri Tolong disimak Sebenarnya Saya enggak mau membaca Itu gara-gara Agak kabur mata saya Ya jadi Saya enggak pakai kacamata Enggak suka pakai kacamata Jadi biar kabur dikit Enggak apa-apalah Mudah-mudahan ini lancar ya Jadi Pengennya saya Enggak ikut membacakan Mendengarkan saja gitu Tapi kok Suaranya Enggak begitu jelas ya Sekarang saya bacakan saja ya Jakarta CNN Indonesia Jadi Saya ambilkan dari CNN ya Calon presiden Nomor 03 Ganjar Pranowo Dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK oleh Indonesia Police Watch IPW terkait Dugaan penerimaan Gratifikasi Dalam hal ini IPW melaporkan Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah Periode 2013-2023 Pihak lain yang dilaporkan Yaitu Direktur Utama Bank Jawa Tengah Periode 2014-2023 Supriyatno Nah Jadi pertama Inisial S Mantan Direktur Utama Bank Jawa Tengah Atau Jateng 2014-2023 Kemudian juga Ada GP Kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso Mengutip detik.com Selasa 5 Februari Ya Nah Sugeng menyebut bahwa Ya Sugeng menyebut Menyebut modus Dugaan penerimaan gratifikasi Yang dilaporkan Berupa cashback IPW Menyertakan bukti Saat mengajukan laporan Ke KPK Oh ada buktinya Saudara Luar biasa Sugeng menjelaskan bahwa Gratifikasi itu Diduga diterima Dari perusahaan-perusahaan Asuransi Yang memberikan Jaminan kredit Kepada kreditur Bank Jawa Tengah Atau Bank Jateng Cashback-nya Diperkirakan Jumlahnya 16% Dari nilai premi Nah Cashback 16% Itu dialokasikan Tiga pihak Ucap Sugeng 5% Untuk operasional Bank Jateng Baik pusat Maupun daerah 5,5% Untuk pemegang Saham Bank Jateng Yang terdiri Dari pemerintah daerah Atau kepala-kepala daerah Yang 5,5% Diberikan kepada Pemegang saham Pengendali Bank Jateng Yang diduga Adalah kepala daerah Jawa Tengah Dengan nilai GP Imbuhnya Kalian tahu dah GP Sugeng menduga Perbuatan itu Dilakukan dalam Kurun waktu 2014-2023 Dengan nominal Total gratifikasi Diduga lebih dari 100 miliar rupiah Wah banyak saudara Sugeng lalu menjelaskan Bahwa pemegang saham Pengendali Bank Jateng Adalah gubernur Jateng Yang dalam periode itu Dijabat Ganjar Pranawo Atas dasar itu Ia turut Melaporkan Ganjar Ke KPK KPK mengamini Telah menerima Laporan tersebut Kabak pemberitaan KPK Ali Fikri Mengatakan Laporan bakal Ditindaklanjuti Dengan diverifikasi Setelah kami Cek betul Ada laporan Masyarakat Dimaksud Kami segera Tindaklanjuti Dengan verifikasi Lebih dahulu Ya Oleh Bagian Pengaduan Masyarakat KPK Ujar Ali CNNIndonesia.com Sudah menghubungi Ganjar Pranawo Melalui pesan singkat Untuk mengkonfirmasi Dugaan gratifikasi Seperti yang dipaparkan IPW Namun Ganjar Belum respon Sementara itu TPN Ganjar Mahfud Imam Priyono Mempersilahkan Jika ada yang ingin Melaporkan ke KPK Imam menyampaikan Bahwa Selama ini Ganjar selalu Mengedepankan Transparansi Pada prinsipnya Dalam kepemimpinan Mas Ganjar Selalu mengedepankan Transparansi Dan anti korupsi Ujar Imam Jadi dugaan silakan Dibuktikan saja Dan kami berharap Tidak ada Kepentingan politik Di dalamnya Sambungnya Nah Menarik ya Menarik saudara Ya kita tunggu prosesnya Karena ini masih Berproses Belum ada Final gitu ya Belum ada Apa ya namanya Kepastian Mari kita tunggu prosesnya Gimana yang sebenarnya ya Saling mengintip Kesalahan Saling bunuh Membunuh Dalam tanda petik ya Dalam karir politik ya Dunia politik Ya sekitar ikuti aja Ini karena baru saja Hari ini ya Ini hujannya Nggak mau komromi Politik memang kejam bro Jadi Kalau tidak bersih-bersih amat Ya makanya Nggak usah Kemelindi Di dunia politik Ini kalimannya penting ini Kalau tidak bersih-bersih amat Ya jangan kemelindi Di dunia politik Maksudnya mungkin Kalau bukan orang suci Jangan main-main gitu ya Kali ya Jadi Jadi dimanapun lah ya Kita jangan sombong Jangan main-main Pokoknya Kalau kita bukan orang suci Kan begitu ya Kalau dirinya Punya banyak kartu mati Punya banyak kartu merah ya Nggak usah Sok-sokai Kemelindi Nah akhirnya Sekarang Di sekak mat ini Ini kalau betul terbukti Nah untuk bila minjalik Ya sesungguhnya Secara manujawi Kasian Sudah selesai Jadi gubernur Jawa Tengah Dua perode Yang mestinya Namanya harum Gagal jadi capres Kalau Legowo Mengalah Nggak usah macam-macam Neko-neko Kalahnya juga parah 16% Kalau Legowo aja Mengakui kekalahan Dan Mengakui kemenangan lawannya Insya Allah Yang kayak gini-gini Nggak muncul Tapi mengapa Yang begini muncul Apakah salah Itu Dunia politik Memang begitu mas Makanya kalau Anda Nggak siap dengan model beginian Nggak usah ikut-ikutan Di dunia politik Makanya orang Sering mengatakan Politik itu Memang kejam Saling terikung Saling ngintip Kesalahan Saling bunuh-membunuh Dalam tanda petik ya Dalam karir politik ya Dunia politik Ya sekitar ikuti aja Ini karena baru saja Hari ini ya Ini hujannya Nampanya Nggak mau kongromi Oke Saya kira itu Saudara aku Video tes kita Pada konten ini Mudah-mudahan Banyak yang nonton ya Bagikan video ini Seluas-luasnya Mungkin bisa menjadi Bahan pencerahan Terutama kepada Para Orang-orang yang suka Tutututut Curang-curang-curang Itu ya Ya Karena apa Ternyata pelanggaran Yang terjadi Itu kalau di proses hukum Tidak membatalkan Hasil pemilu Jadi yang dihukum Adalah oknumnya Itu kata Profesor Dr. Yusra Yusra Mahindra Dan kalau kita Bukan orang suci Ya jangan kemelindi Katanya Gusmar KPN Nusantara Ya mudah-mudahan Ada hikmah Dan bisa menghibur Kalian semuanya Kita jaga persatuan Persaudaraan Kita cintai semuanya Salam persaudaraan Salam Pancasirajaya Salam NKRI Harkamati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdekah Terima kasih telah menonton Terima kasih.